Setiap orang yang berilmu, setiap guru, setiap mu'alim, setiap ulama' Ketika ada seseorang yang datang kepadanya mencari ilmu terlebih dahulu Sebaiknya dia memperhatikan orang yang datang tersebut Meneliti orang yang datang tersebut Berkaitan dengan kemampuan Di dalam hadith, di dalam riwayat Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya Rasul juga menyampaikan Celaka orang yang berlebih-lebihan dalam ucapan Tidak mengetahui kadar lawan bicaranya Begitu juga Mereka para ulama' Orang-orang yang bijaksana Tidak menyampaikan ilmu Hukumnya wajib Tapi ada ilmu yang tidak bisa disampaikan Kecuali kepada kalangan khusus Orang yang bijaksana adalah mereka yang tahu Kepada siapa mereka berbicara Abu Hurairah radiyallahu anhu Dia juga mengatakan Aku diberi ilmu oleh Rasulullah s.a.w. Dua kantong Jirah bain Kata Abu Hurairah Yang satu kantong Aku tebarkan kepada umat manusia Yang satu kantong lagi Aku simpan Tidak aku sebarkan Imam Ali Zainal Abidin Juga menyebutkan Kata dia Aku diberi Mutiara-mutiara ilmu Kalau aku sebarkan Mutiara ilmuku itu Maka orang akan mengatakan Aku itu termasuk penyembah berhala Berarti ada ilmu yang disimpan Oleh Imam Ali Zainal Abidin Dia orang yang berilmu Jadi Walastahalladami Kata dia Dan darahku akan dihalalkan oleh Manusia Karena orang akan salah faham Dalam memahami ilmu tersebut Ada yang menafsirkan Itulah ilmu hakikat Yang tidak bisa disampaikan oleh Orang yang memilikinya Kepada kalangan umum Nah Dari sini kita juga bisa mengetahui Berarti setiap kita mau berbicara Kita harus tahu siapa lawan bicara kita Nah Begitu juga Metode kita dalam menyampaikan Yang paling penting itu Metode dalam menyampaikan Ilmu yang mau disampaikan Itu penting Ini ilmu bisa difahami oleh orang atau tidak Kalau tidak bisa Bisa menimbulkan kesalahpahaman Jangan disebarkan Yang kedua Metode dalam menyampaikan ilmu Itu juga penting Tidak kalah pentingnya dengan ilmu tadi Makanya Allah menyebutkan Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah Pertama dengan ilmu Hikmah ay ilim Yang kedua Bil maw'idzatil hasanah Dengan nasihat yang baik Maksudnya dengan nasihat yang baik Yaitu Dengan metode Dengan cara yang baik Yang mudah diterima Oleh lawan bicara Nah Metode itu juga berbeda-beda Kepada siapa kita berbicara Metode cara kita menyampaikan Itu pasti akan berbeda-beda Ketika kita berbicara dengan pelajar Ketika kita berbicara dengan orang yang Jauh dari kebenaran Ketika kita Berbicara dengan Anak kecil Ketika kita berbicara dengan Orang yang kondisinya Bermacam-macam juga Metode berbicaranya harus diperhatikan Nah Kalau ada orang yang datang kepadamu Mencari ilmu Ini berarti orang Punya semangat Mendekat kepada agama Orang datang kepada kita Mencari ilmu Itu pun kita harus membedakan Padahal Mereka ini sudah punya motivasi Mendekatkan diri kepada Agama Itu pun Kita harus meneliti terlebih dahulu Apalagi orang yang di luar sana Yang sama sekali Tidak memiliki keinginan Untuk mengetahui Yang punya keinginan Untuk mengetahui ilmu saja Kita harus meneliti terlebih dahulu Apalagi di luar sana Orang yang sama sekali Hidupnya tidak pernah Membayangkan ilmu Tidak kebayang di kepalanya ini Dia mau tahu Umpamanya Rukunudu Sama sekali tidak kebayang Tidak terbayang di kepalanya Dia akan Mendalami sholat Memperbaiki sholatnya Atau Memperbaiki bacaan Al-Qurannya Tidak terbayang di dalam kepalanya Berarti Kita harus lebih Selektif lagi Dalam Memilih kata-kata Untuk orang yang di luar sana Harus lebih selektif Dalam memilih kata-kata Dan dalam Metode Ketika kita Menyampaikan Dan bisa disamakan Kita berbicara Dengan orang di luar Yang tidak punya motivasi Menuntut ilmu agama Dengan orang yang Punya motivasi Dalam menuntut ilmu agama Tentu saja berbeda Apalagi non-muslim Cara berbicaranya juga Harus ada perbedaan Kalau orang yang datang Kepadamu itu Memiliki waktu yang Luang Bukan orang yang sibuk Memiliki waktu yang luang Pertama Memiliki waktu yang Banyak Dan dia memiliki Keyakinan Untuk memahami ilmu Memiliki kepandaian Memiliki pemahaman yang Baik Nah kalau yang datang Punya dua Syarat ini Maka hendaklah Ulama tersebut Atau orang alim itu Memerintahkan dia Untuk membaca kitab Yaitu Mengadakan waktu Dengan orang tersebut Untuk Mempelajari kitab-kitab Tafsir atau kitab Hadith atau kitab-kitab Para ulama Nah berarti Syaratnya orang Baca kitab itu Ada dua ini Orang kalau mau Membaca kitab Harus punya dua syarat ini Yang pertama Waktu luang Yang kedua Punya Punya Keahlian Dalam memahami Kitab Punya keahlian Dalam memahami kitab Maksudnya Punya keahlian Dalam memahami kitab Ya dia Mau belajar Menggali Kitab tersebut Nah kalau dia Bukan orang Arab Ya harus mau belajar Bahasa Arab Harus mau belajar Bahasa Arab Harus mau mempelajari Kawait Lugat al-Arabiyah Tata bahasa Bahasa Arab Nah ini yang kita lakukan kan Sama-sama belajar Ilmu dan belajar Bahasa Arab Makanya saya terjemahkan Megang kitabnya Kemudian saya terjemahkan Nanti kan lambat laun Bisa mengetahui Kata-perkatanya Dan memiliki Vokabulari yang Banyak nanti Dalam Berkata-kata Dalam bahasa Arab Kemudian Wa'ingka na'amyan Tapi kalau yang datang itu Seorang awam Kalau orang awam Datangnya Tidak sama dengan orang yang punya Waktu luang tadi Dan memiliki keahlian Kalau orang awam itu Biasanya datangnya Per kasus Ada kasus Baru dia datang ke Ulama Kalau tidak ada kasus Jadi di luar sana Karena dia tidak punya Waktu Seperti Yang di atas tadi Dia bukan tidak punya Waktu sebetulnya Tidak meluangkan Waktu Seperti Macam Penuntut ilmu Yang pertama tadi Kalau yang datang itu Seorang awam Dia hanya ingin Mempelajari Apa yang Harus dia ketahui Dari ilmu Dari ilmu agama Maksudnya Nah bagaimana Kalau orang awam Datang Dia mau tahu Tentang Jawaban Dari apa yang Dia harus ketahui Ilmunya Maka kita tidak perlu Atau jangan Malahan ya Jangan Berbicara kepadanya Coba kamu buka Kitab A Karangan Ulama A Kamu baca Di paragraf ini Atau pendapat Sifulan Pendapat Sifulan Tidak tepat Karena Orang yang Belajar Per kasus ini Dia bisa salah faham juga Nah padahal Sebagian besar Manusia di zaman ini Mempelajari ilmu Dari kasus-kasus Tidak tuntas Apa yang dia pelajari Dia pelajari Ketika ada Isu Umpamanya Tentang Isu Tentang Sholat Menggunakan Bahasa Indonesia Baru semua Mau tahu Bagaimana ini Jawabannya Kemudian Dia tidak Buka kitabnya Tapi yang Memberikan Ilmu Tadi Berdasarkan Dalil-dalil Pendapat A Pendapat B Yang membuat Bingung orang awam Akhirnya dia Menentukan sendiri Dengan logikanya Yang terjadi Sekarang kan seperti itu Menurut pendapat saya Belajar saja Tidak pernah Menurut pendapat saya Agama semua Menurut Pendapatnya Baca Al-Quran Saja Belepotan Baca Al-Quran Belepotan Tafsir Tidak pernah Membaca Akidah Tidak pernah Membaca Dia anggap Nah ini Tuhan itu Fitrah Ajaran Islam itu Pasti sesuai dengan logika Logika yang Murni Kalau hati kamu itu Bersih Cernih Tidak didominasi oleh Hawa nafsu kamu Tidak didominasi oleh Ego kamu Baru Logika kamu Sesuai dengan Fitrah Tapi kamu memakan Barang subhat Sholat telat Hatinya gelap Hawa nafsunya Mencengkram Imannya Kemudian dia bilang Logika Logika ini Sesuai dengan fitrah Logika siapa Berapa banyak manusia Sekarang logikanya Terkubur oleh syahwatnya Dan dia anggap itu logika Ternyata logikanya Sama dengan logikanya Monyet Logikanya Macan Logikanya Tikus Licik Atau logikanya Kambing Logikanya Sapi Yang hidupnya Memuaskan Hawa nafsu Kalau kamu punya Hati cernih Baru logika kamu Akan sesuai dengan Fitrah Nah siapa sekarang yang Mengaku Hatinya ini cernih Makanya kita Hidup itu Harus berdasarkan Pendapat Para ulama Keputusan Para ulama Bukan ulama Zaman sekarang Ini yang nulis Kitab ini Ulama Betulan Ulama yang disebut Sebut Di dalam Al-Quran Mereka Mereka orang-orang Yang tunduk Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inna Ma Ya Shallaha Min Ibadihi Al-Ulama Mereka ini Yang disebut Ulama Di zaman dahulu Para Mujtahid Orang-orang yang Sudah mencapai Derajat tinggi Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Apa yang mereka Putuskan Dalam hukum Itu benar-benar Terikat Dengan mata rantai Sampai ke Rasulullah Sampai ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Kalau yang datang Orang awam Per kasus Dia bertanya Tentang satu kasus Maka tidak perlu Menyebutkan kitab Tidak perlu Menyebutkan Tidak perlu Pemahaman Melihat pemahamannya Tapi Dia cukup Mentalkin Yaitu Menuntun Memberi jawaban Bulat Jangan jawaban Yang membingungkan Orang awam Kok dikasih jawaban Khilaf Ya dia bingung Tapi Seorang ulama Seorang ulama Yang bijak Seorang ulama Yang bijak Itu Beda Dengan intelektual Kalau intelektual Itu dia Tidak mungkin Menuntun Keilmuannya Dari 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 Segi Cara mereka Belajar Sudah berbeda Kalau intelektual Dia tidak mungkin Dia mau menyebutkan Warna Menentukan Ketok palu Tidak mungkin Pasti dia akan Bicara yang Sangat luas Sekali pendapat Pendapat Yang sangat panjang Lebar Sehingga Orang awam ini Akan kebingungan Umpama ini Ada Orang baru Masuk Jakarta Baru masuk Jakarta Tidak tahu jalan Kemudian Kemudian dia Mau pergi Dari Kalibata Utara Habis Marem Di Adir Marem Mau pergi Kemampak Mau pergi Kemampak Dia orang baru Tidak tahu jalan Kalau orang yang Berakal Dia tahu Ini penduduk Baru Dia pasti akan Memberi rute Satu rute Kamu dari sini Pergi ke depan Dari sana Kamu belok kiri Habis itu belok kanan Lurus Lampu merah dua Kamu sampai Memampak Ini orang yang Berakal Karena dia tahu Ini orang Baru di Jakarta ini Ini orang Tahu rute Jakarta Dan bijaksana Tapi ada orang Tahu rute Jakarta Tapi dia tidak Bijaksana Gimana ini Orang baru Mau kemana Mau ke Mampang Kamu penduduk baru Ada 30 jalan Kemampang Hah 30 jalan Iya Kamu bisa dari sini Belok kanan Kiri Terus kanan Terus lurus Lampu merah Terus kamu bisa lurus Ke sana Nanti mentok Belok kanan 30 jalan Disampaikan Semua tidak ada yang Masuk di kepalanya Aduh Tidak bisa balik Dia tidak bisa Kemampang Ini Orang tahu ilmu Tapi dia tidak Bijaksana Nah ini Kebanyakan Intelektual Seperti ini Dia pinter Menyampaikan ilmu Dia tahu Banyak pendapat Tapi dia tidak Bijaksana dalam Menghadapi Orang-orang Yang ada di depannya Dalam kasus ini Dalam Dari sisi ini Nah sekarang Banyaknya Hal yang Membingungkan Orang awam Karena Banyak orang Bicara di televisi Banyak orang Bicara di media Sosial Banyak orang Nulis broadcast Dan lain-lainnya Pendapat yang Bermacam-macam Sehingga orang Awam ini Kebingungan Yang betul Yang mana Ini yang harus Saya pakai Yang mana Nah Tidak begitu Orang yang bijaksana Ulama yang benar Dia mentalkin Orang yang datang Nah ini Al-imam Abdullah bin Al-Hadad Ini mengajarkan Kalau kamu Sebagai orang ulama Kamu patut Mengetahui Pendapat yang banyak Tapi kalau Orang awam Datang ke kamu Tidak mau belajar Dia tidak bisa Baca kitab Kasus Ini ada kasus Dalam kehidupannya Saya harus pakai Yang mana ini Menyelesaikan Kasus saya Ulama ini Harus Faham Kondisi dia Dan Mentalkin Hukumnya Cukup Ditalkin Hukumnya Kamu jalankan Ini Yaitu Hukum yang Mengantarkan dia Kepada Keselamatan Dunia Dan Akhiran Tapi kalau Ulama model Sekarang Yang pinter-pinteran Kalau Nyampaikan Satu pendapat Kelihatan Bodoh Saya nanti Sampaikan Semua pendapat Dalil Dari sumbernya Ayat Al-Quran Hadis Dan lain Orang yang tanya Melongok dia Ini saya Tanya padahal Dia mau tanya Umpamanya Saya Nyentuh Istri saya Batal Atau Umpamanya Bawa Dalil Ayat Bawa Dalil Hadis Bawa Pendapat Pendapat Sampai Bingung Dia Yang betul Mana Yang harus Saya jalankan Mana Harusnya Dia tahu Kasusnya Nah Tapi Permasalahannya Karena Kebanyakan Orang Di zaman Sekarang Mendapat Jawaban Seperti itu Orang Awamnya Belajarnya Dari situ Tadi Maka Yang saya Sebut Akhirnya Timbul fitnah Dimana Mana Belajar Agama Ini Dari Kasus Kasus Kalau Kita Jawab Kita Talkin Langsung Dia Tidak Puas Dia Tanya Mana Dalilnya Nah Itu Tadi Saya Sampaikan Di Pertemuan Lalu Sampai Dibuat Buku Mana Dalilnya Sekarang Ustaz Novel Mana Dalilnya Mana Dalilnya Ya Sudah Memang Kondisi Zamannya Berbeda Sekarang Nah Tapi Kalau Seharusnya Kalau Dia Mau Dital Jalankan Ini Kamu Cepat Sudah Tidak Dan Hendaklah Dia Mengajarkannya Dan Memahamkannya Jadi Tidak Dilepas Orang Itu Sampai Benar-benar Tahu Dan Faham Rasul Sallallahu Assalam Itu Kalau Mengucapkan Sesuatu Kadang-kadang Diulang-ulang Oleh Rasul Sallallahu Assalam Sampai Beberapa Kali Supaya Orang Yang Keluar Dari Majelis Tidak Salah Faham Jadi Bukan Cuma Sekedar Menyampaikan Tapi Yang Lebih Penting Adalah Memahamkan Dengan Pemahaman Yang Benar Sebab Orang Yang Ada Di Majelis Ini Nanti Dia Akan Keluar Kalau Dia Keluar Dia Membawa Omongan Dari Majelis Kalau Dia Punya Pemahaman Yang Salah Jadinya Seperti Sekarang Ini Timbulnya Pemahaman Yang Berbeda Beda Karena Tidak Mantapnya Ilmu Yang Ada Di Kepala Seorang Murid Ketika Hadir Di Depan Gurunya Dan Dia Memahami Dengan Pemahaman Yang Salah Kemudian Dia Keluar Keluar Dikenal Sebagai Murid Ulama Vulan Kemudian Dia Punya Murid Dia Ajarkan Ilmu Dengan Pemahaman Yang Seharusnya Tidak Seperti Yang Difahami Oleh Gurunya Nah Itu Pentingnya Kita Memantapkan Pemahaman Kalau Ada Orang Tanya Khususnya Orang Awang Jangan Dilepas Dulu Sampai Kita Benar Benar Yakin Dia Memahami Dengan Pemahaman Yang Benar Dan Yang Lebih Penting Lagi Kalau Ada Orang Tanya Masalah Akidah Terutama Masalah Akidah Masalah Fikih Lewat SMS Jangan Dijawab Jangan Dijawab Itu Timbulnya Kesalahpahaman Dari Itu Kalau Mau Tanya Telepon Atau Datang Ke rumah Kalau Mau Jawab SMS Kadang Kadang Tanyanya Segini Jawabannya Bisa Tiga Alenia Yang Jawab Ini Yang Tidak Ada Waktu Tidak Ada Waktu Kecuali Kalau Jawabannya Ringkas Boleh Tidak Boleh Selesai Dia puas Dengan Itu Saya Boleh Makan Makanan A Misalnya Dia Nyebutkan Makanannya Saya Tau Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Selesai Tapi Tapi Kalau Dia Tanya Bagaimana Cara Sholat Dengan Benar Tanya Kan Satu Kalimat Jawabnya Berapa Alenia Tidak Bisa Dijawab Dengan Message Harus Dijawab Dengan Bertatap Muka Datang Tanyakan Atau Paling Tidak Telepon Jadi Bisa Dijelaskan Dengan Gambla Sudah Banyak Kejadian Kita Jawab Dengan Tulisan Pemahamannya Dia Fahami Pemahamannya Salah Pemahamannya Salah Dan Dia Sampaikan Kepada Banyak Orang Kita Harus Membenahi Dari Awal Jadi Ini Penting Sekali Kalau Salah Dalam Memahami Fisika Mesti Tidak Ada Masalah Salah Faham Matematika Tidak Tidak Masalah Salah Dalam Bahasa Inggris Salah Dalam Bahasa Arab Tidak Masalah Tapi Kalau Sudah Salah Dalam Memahami Wudu Fatal Salah Dalam Memahami Sholat Fatal Salah Dalam Memahami Puasa Fatal Salah Dalam Memahami Akidah Fatal Bukan Main-main Ini Sesuatu Yang Serius Sementara Itu Banyak Orang Matematika Lebih Serius Daripada Agidah Kimia Fisika Lebih Serius Daripada Rukun Wudu Dan Rukun Sholat Padahal Yang Menentukan Keselamatan Di Akhirat Kita Bukan Saya Mengatakan Kimia Matematika Tidak Penting Penting Tapi Yang Fardu Itu Bukan Matematika Yang Disampaikan Oleh Rasul Talabul Ilmi Faridah Itu Bukan Matematika Kimia Fisika Nahu Arab Bahasa Arab Tidak Bukan Itu Tapi Talabul Ilmi Faridah Itu Ada Tiga Hal Yang Wajib Kalau Tidak Orang Islam Tidak Tau Profesinya Apapun Dia Tidak Tau Ini Dia Berdosa Yaitu Syariat Akidah Ihsan Ihsan Itu Ilmu Yang Kemudian Dikenal Dengan Ilmu Tasawuf Dan Tidak Memperpanjang Dia Dengan Membawakan Kitab-kitab Dalil-dalil Yang Orang Awam Itu Tidak Faham Dan Tidak Punya Waktu Untuk Kitab Wala Yahtaj Li Akhtar Mafiha Fa Inna Hajat Al Ammah Minal Ilmi Laisat Syai'an Kathira Dan Tidak Perlu Memperbanyak Ilmu Kepada Orang Awam Ini Karena Hajatnya Orang Awam Terhadap Ilmu Agama Ini Tidak Terlalu Banyak Tidak Terlalu Banyak Hajat Mereka Itu Pokoknya Ini Halal Ini Haram Ini Sohih Ini Batil Rukun Wudhu Caranya Wudhu Yang Benar Caranya Wudhu Sholat Caranya Puasa Benar Haji Zakat Kirawat Al-Quran Yang Benar Selesai Kemudian Mu'amalahnya Harus Mu'amalah Yang Benar Interaksinya Dalam Jual-Beli Dalam Hubungan Dengan Suami Istri Orang Tua Anak Itu Hajat Orang Awam Yang Ringkes Jadi Ilmunya Orang Awam Itu Ilmu How To Ilmu Yang Untuk Digunakan Langsung Tapi Kalau Yang Tanya Penuntut Ilmu Ya Dia Harus Buka Kitab Buka Kitab Nah Mana Mana Yang Lebih Banyak Menuntut Ilmu Ata Orang Awam Orang Awam Ini Lebih Banyak Sekali Jadi Kita Kalau Keluar Sana Tidak Usah Bicara Banyak Banyak Jangan Bicara Yang Membingungkan Mereka Bicara Yang Diporsinya Ini Yang betul Ini Ya Kasih Dalil Satu Dua Tiga Dalil Supaya Membuka Wawasan Mereka Bahwa Ini Adalah Jalan Yang Benar Tanpa Perlu Menyalahkan Yang Lain Tanpa Perlu Menyalahkan Yang Lain Tapi Ini Jalan Yang Benar Berarti Kalau Saya Bilang Ini Jalan Yang Benar Yang Lain Salah Ini Jalan Yang Benar Tanpa Perlu Menyalahkan Yang Lain Kalau Saya Bilang Ini Yang Benar Yang Lain Salah Itu Baru Saya Menyalahkan Orang lain, sebab orang lain yang saya anggap salah, yang tidak sesuai dengan saya, itu menganggap saya salah, dia menganggap jalannya yang benar, tapi saya mau menjelaskan, jalan saya adalah jalan yang benar, ini dalilnya ini loh, kasih satu dua, yang membuka wawasan dia, membuka wawasan dia, nah ini sesuatu yang penting, kemudian wa yambagi lil ulama'i khususan minhum mulatul ahkam ayu'adzu'am madal muslimina indal ikhtisom ilayhim, dan penting juga atau diharuskan bagai seorang ulama' khususnya para ulama' yang berada di jajaran hukum pemimpin wulatul ahkam yang berkuasa dalam hakim, menghakimi ayu'adzu'am madal muslimin indal ikhtisom ilayhim, agar memberi nasihat kepada orang-orang islam ketika mereka mengadukan perkara kepada orang-orang ulama'atul ahkam ini atau memiliki bantahan-bantahan kepada mereka biasa orang yang tidak tahu kan pasti bertanya orang yang bertanya pasti ingin diyakinkan ingin diyakinkan hendaklah memberi nasihat kepada mereka bukan dibiarkan wa yukhawifuhum bima warada'anillahi ta'ala wa'an rasulihi minat tajdidat wat tahdidat fidda'a wal gazibah dan yukhawifuhum memberikan menakut-nakuti mereka itu bahasa letter-locknya gitu ya menakuti mereka maksudnya menimbulkan rasa takut di dalam diri mereka karena orang awam itu cenderung lalai cenderung lalai ustad itu ada orang menguasai ilmu hadir majlis tapi kok tidak punya rasa takut ya ya berarti dia awam berarti dia masih awam orang awam itu cenderung lalai cenderung tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika datang ke hakim datang ke pengadilan hendaklah menimbulkan rasa takut ke dalam hati orang awam itu dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala atau hadith Rasulullah s.a.w. yang menjelaskan yang di dalamnya terdapat ancaman ancaman dan peringatan peringatan bagi mereka yang ada awal gazibah bagi mereka yang mengucapkan sesuatu yang dusta menyampaikan berita hoaks atau menjadi saksi palsu menjadi bukan saksi palsu ada da'awah gazibah yaitu mendakwa sesuatu yang dusta membawa dakwaan yang dusta dakwaan yang dusta apa dakwaan bukan mendakwa kasus yang yang bohong makanya ada terdakwa ya kan ya ya jadi isu yang dusta mengajukan sesuatu yang dusta kepada hakim ke pengadilan ini kan tentang pengadilan wulatul ahkam hakim ini ya ulama yang hakim jadi waktu datang pendakwa tadi tuntutan itu ya pendakwa tadi waktu datang ulama itu seharusnya memberikan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari hadith tentang bahayanya orang yang mengajukan berita dusta tentang seseorang atau tuntutan yang dusta juga wa syahadatuzzur memberikan peringatan tentang kesaksian palsu bahayanya orang yang bersaksi palsu dusta bersaksi bahwa dia benar atau bersaksi bahwa dia salah tapi dia berdusta nah ini dosanya sangat besar wal aimanil fajirah dan sumpah palsu sumpah yang menjijikan sumpah palsu dia tapi dia bohong wal mu'amalat al-fasidah memperingatkan juga tentang interaksi yang rusak yang batil semacam mitlun riba waghairihi semacam riba dan interaksi interaksi lain jual beli lainnya yang yang batal yang batil atau rusak wa yadhkurulahum ba'lama warada fisara mintahrim hadihil umur dan taklah dia menyebutkan kepada mereka tentang sebagian riwayat di dalam syariat haramnya hal-hal tersebut di atas bahwa hal-hal tersebut di atas itu bukan cuma menyebutkan hukumannya saja tapi hal-hal tersebut diharamkan diharamkan di dalam syariat wasid wasidatil iqab fiha dan bahayanya iqab hukuman bagi para pelakunya ketika melakukan melakukan perbuatan tersebut di atas hukuman di dunia dan hukuman di akhirat jadi menyebutkan menjelaskan kepada mereka tuntutan palsu tuntutan dusta kesaksian palsu sumpah palsu interaksi atau jual beli yang fasit yang rusak yang batil seperti riba dan lain-lainnya kemudian menjelaskan ancaman-ancaman Allah dan Rasul bagi orang yang melakukan itu nanti di akhirat yang kedua menjelaskan tentang pengharaman perbuatan itu di dalam syariat diharamkan dalil-dalilnya apa yang ketiga menjelaskan tentang beratnya hukuman hukuman di dunia ini ya hakim ini akan memberikan ikhob hukuman bagi orang yang melakukan sumpah palsu saksi palsu di zaman Sayyidina Umar saya pernah menyampaikan tapi tidak ada salahnya saya orang lagi ada empat orang datang mengaku melihat orang yang melakukan perbuatan zina kan harus empat orang yang menyaksikan dan menyaksikan perbuatan zina itu dengan jelas yaitu bertemunya dua alat kelamin laki-laki dan perempuan menyaksikan pertemuan itu kalau tidak berarti belum zina itu seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah ketika ada seorang wanita datang ke nabi mengaku dia berzina kata Rasulullah mungkin kamu belum melakukannya mungkin baru tidur dengan laki-laki tadi kata perempuan itu saya sudah melakukannya Rasulullah apakah itu sudah terjadi seperti pedang yang masuk ke dalam tempatnya kata wanita itu ya itu terjadi itu zina kalau sudah terjadi itu yang namanya zina kalau itu belum terjadi itu belum berzina tapi dosa besar juga dan ada hukumannya sebab kalau zina kan hukumannya berat bagi laki-laki dan wanita yang belum menikah melakukan perbuatan zina didera sebanyak seratus kali kalau sudah menikah dirajam sampai mati ada saksi empat makanya ini nyawa seseorang dan tidak mudah dalam menghukumi orang berbuat zina saksinya empat berarti kalau ada saksi empat itu ya sudah memang betul-betul dia kepingin tahu ini zina atau tidak tidak mungkin sengaja orang tidak sengaja empat orang bisa menyaksikan perbuatan seperti itu berarti memang di memata-matai atau orang itu mengaku bahwa dia melakukan perbuatan zina yang terjadi di zaman nabi orang itu mengaku di zaman Saidina Umar juga pernah terjadi racam orang itu mengaku kalau tidak salah di dalam riwayat anaknya Saidina Umar sendiri yang laki dicambuk oleh Saidina Umar sendiri sampai terakhir yang ke-100 mati di tangan Saidina Umar karena dia diberi arak dia tidak tahu kalau itu arak diberi arak dia minum arak itu dan melakukan perbuatan zina kemudian ada empat orang datang di masa Saidina Umar mengaku bahwa dia melihat perbuatan zina disumpah empat orang ini yang pertama disumpah di atas Al-Quran dia mengatakan ya betul saya melihat kamu melihat dengan jelas ya yang kedua kamu melihat dengan jelas ya tegas jawabnya yang ketiga tegas yang keempat sumpah kamu melihat dengan jelas sepertinya begitu kok sepertinya gimana ya itu sebab kejadiannya malam saya tidak ragu-ragu saya betul itu terjadi atau tidak orang tadi yang didakwa bebas empat orang ini yang dicambuk semuanya empat orang ini yang dicambuk karena mencemarkan nama baik orang tersebut nah ini dijelaskan kalau ada orang mau lapor sesuatu hati-hati ini ada hukumannya sebelum dia lapor lebih baik dijelaskan terlebih dahulu sebab mengapa harus dijelaskan terlebih dahulu wazalika liqalabatil jahal karena banyak yang bodoh orang awam ini tidak tahu ilmu bayangkan kalau mereka tahu mereka pasti tidak akan berani menggunjing orang yang ada di televisi membicarakan umpamanya ada wanita muncul di televisi ini pernah zinal ini ini bahaya kalau di dalam hukum islam dia bisa dicambuk ini orang melakukan ini ini orang melakukan ini berbahaya kalau ada syariat islam ditegakkan pencemaran nama baik pencemaran nama baik dibahas di media sosial lagi mana yang ditangkap tidak ada yang ditangkap kalau ada hukum ditegakkan orang-orang itu pasti harus ditangkap dan dihukum mencemarkan nama baik seseorang tanpa bukti atau dengan bukti yang palsu harus ditangkap diadili karena keadilan tidak ditegakkan hukum tidak ditegakkan maka orang sekarang enak sudah memfitnah orang mencaci orang berita hoaks itu tersebar di mana-mana kalau hukum itu ditegakkan dengan benar saksinya ada jelas maka orang tidak akan berani semena-mena berbicara di muka umum sekarang orang berbicara di muka umum seenaknya tidak takut karena apa bodoh orang kalau bodoh itu bicaranya banyak dia tidak faham konsekuensinya dari ucapan tadi makanya disebutkan air beriak tanda tidak dalam air kalau berombak itu berarti air yang tidak dalam kita lempar batu kecil wah ini berarti air dangkal coba kita lempar batu di laut tenang ini berarti dalam nah orang kalau berilmu itu dia tidak banyak tingkah tapi orang kalau bodoh dia banyak polah banyak tingkah banyak ngomong ada ada juga orang diam biar tidak ketahuan bodohnya ada juga ada orang anteng kenapa biar tidak ketahuan kalau saya bodoh tapi masih lebih bagus dia sadar kalau dirinya bodoh ada orang bodoh tidak sadar dirinya bodoh ini yang banyak tingkah ngomong terus salah terus jadi ketahuan dia bodoh kata seorang ulama saya paling takut kalau ada orang diam kenapa sebab tidak jelas ini orang dia ini tidak jelas ini orang pintar apa orang bodoh jadi dia diam juga takut saya tunggu saya pasti akan menunggu dia berbicara terlebih begitu dia berbicara baru ketahuan baru terukur ini orang oh ya sudah tahu berarti sampai disini kadernya jadi kalau kita bodoh jangan banyak ngomong biar tidak ketahuan kalau kita bodoh wasiddatul heris dan tamak tamak yang luar biasa karena orang awap dia punya ketamakan terhadap dunia wagillatul mubalah bi amriddin dan sedikit perhatiannya terhadap perkara agama nah yang diperhatikan dia sepak bola hari ini menang siapa kalau sekarang kalau sekarang sudah bukan sepak bola lagi politik terus kayak pinter-pinternya bahas politik terus agama ada yang pernah berbicara tentang agama wagillatul mubalah bi amriddin ini penting kalau orang awam dia enggak enggak ada sudah kitab ngomong agama sudah enggak ada padahal orang zaman dulu dia setiap duduk ucapannya enggak keluar dari Allah Muhammad sahabat ahlul baik ulama fulan wali fulan enggak keluar dari itu berputar di situ sampai di rumahnya ngomong sama anak istrinya ya tentang itu kalau dia mengangkat tangan berdoa ya doanya tentang itu ada satu badui melihat Nabi Muhammad berdoa doanya Rasulullah itu puitis sekalian kalau berdoa memuji Allah subhanahu wa ta'ala seperti Allahumma inni as'aluka min fuja'atil khair wa a'udzubika min fuja'atil syar Allahumma anta rabbi la ilaha ila anta khalaktani apa itu wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika ma'udzubika min syarima sana'atu abu'ulaka bin i'matika alaya wa abu'u bidhanbi doa Rasulullah ini indah dan doanya orang yang mabuk cinta itu pasti indah ada seorang badui melihat Rasulullah berdoa terus dia menegur Nabi Muhammad ya Rasulullah saya tidak bisa doa melihat liuk seperti kamu itu saya tidak bisa kata badui tadi terus kenapa saya kalau doa ya minta langsung ke Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa saya pakai melihat doa seperti itu coba kamu berdoa badui tadi berdoa kalau kita ya Allah minta mobil satu saya sakit sekarang sembuhkan doanya itu saja Rasulullah tersenyum badui tadi pakai bahasa Arab ngomongnya ya Rasulullah mana arif dan dan atak kata badui tadi aku tidak tahu bagaimana dan dendangan kamu dan dan atak jadi bahasa nilai saya jadi dendang itu kan orang seperti itu mana arif dan dan tak ya Rasulullah terus kata Rasulullah bagaimana kamu kalau berdoa badui itu berdoa leterlek gitu ya kata Rasulullah SAW sambil tersenyum hawlahu nudandin ya kita juga seperti kita ini walaupun berdendang ya sama kayak yang kamu ucapkan di sekitar yang kamu ucapkan kata Rasulullah SAW nah dulu orang tidak keluar dari itu pergaulannya dengan temannya duduk yang dibahas so'idiniah ihya ulumuddin bukhari al-quran ketemu anaknya sampai rumah yang dibahas niat furunulutu sirah nabi ketemu istrinya juga begitu kata Sayyidna Umar Muhtar waktu ditanya sahabatnya kamu kok bisa meraih kedudukan seperti ini Sayyidna Umar Muhtar ini disebutkan hafal kitab min hajud talibin naklet titik komanya semua dihafal min hajud talibin hidupnya luar biasa berilmu ahli ibadah kok bisa kamu ini seperti ini kata dia bagaimana aku tidak seperti ini aku waktu masih kecil lari ke bapakku mau ngajak main ayahku megang kitab aku lari ke ibuku mau ngajak main ibuku ibuku di atas sejadah ya sudah aku ambil sejadah aku gelar di sebelah ibuku aku ikut bersama mereka nah sekarang apa yang diobrolkan makanya di kitab para salaf itu mereka mengatakan kalau hadir di majlis mereka seperti berasa seakan-akan sudah di surga sudah di surga mereka sahabat juga begitu di hadapan rasulullah berasa dirinya sudah di surga sampai kalau keluar dari majlisnya nabi pulang sumpah mereka karena kondisinya sudah berbeda ketika waktu dia ada dia ada di majlisnya nabi sampai ada satu sahabat siang-siang keluar dari rumahnya sambil menais ketemu saya na'u bagarmu kemana kamu siang-siang ketemu saya na'u bagar kata dia saya mau ketemu rasulullah kenapa siang-siang gini mau ketemu rasulullah ada keperluan apa kamu saya ini kalau di majlis rasulullah seperti ini kalau pulang ke rumah lain lagi saya jangan-jangan saya termasuk orang munafik saya na'u bagar ikut nangis mengatakan kalau gitu na'u bagar abu bagar sama kayak kamu kalau gitu abu bagar munafik juga ayo kita pergi bareng ke rumah rasulullah sallallahu saya katanya seperti itu subhanallah berapa banyak orang awam yang sudah mendengar tentang perbuatan haram berdusta saksi palsu sumpah palsu berita hoaks sudah disampaikan berkali-kali ini dosa ini dosa tapi setelah disampaikan itu dia waktu disampaikan dengar waktu disampaikan dia setahun subhanallah keluar dari majlis itu balik lagi dia pada kebiasaan 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 buruknya kata alimah beradat lijah lihi wagillati ilmihi semua itu terjadi karena kebodohan dia dan sedikitnya ilmu di dalam dirinya loh padahal pintar itu lulus S1 S2 bukan ilmu itu ilmu tentang keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada negeri akhirat karena kebodohan dirinya maka dia kembali lagi berapa kali kita dengar bahayanya berdusta pulang kita berdusta lagi berapa kali kita mendengar tentang bahayanya mencaci orang keluar kita mencaci lagi berapa kali kita mendengar bahayanya menggunjing orang keluar dari majlis menggunjing lagi berapa kali kita mendengar bahayanya menebarkan fitnah bahayanya memata-matai orang keluar dari majlis kita lakukan lagi perbuatan itu karena kita budu dan lalai bodoh dan lalai semoga Allah memberikan ilmu kepada kita dan memberikan ketakwaan di dalam diri kita sehingga kita selalu ingat kepada Allah dan ingat kepada negeri akhirat insyaallah wa'alal jumlah sedikit ya atau kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang kayak yang satu paragraf nanti tanggal 17 insyaallah maulid di tempat saya jam 8 mulai jam 8 pagi hari minggu vila gerah hijau 1 nanti kalau masuk ada satpamnya tanya saya mau ikut maulid nanti dijelaskan di awlanya jam 8 pagi jam 11 siang insyaallah selesai tidak panjang-panjang kalau panjang-panjang bosan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita mengampuni segala kesalahan kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita lakukan ini mengembirakan hati rasulullah s.a.w. di bulan rabiul awal ini mengembirakan hati para sahabat mengembirakan hati ahlul baik nabi mengembirakan hati para awliya para ulama khususnya mengembirakan hati penulis kitab an-nasai hadiniya al-imam abdallah bin alawil haddad semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dengan mereka menjadikan kita selalu berada di dalam lingkaran mereka selama hidup sampai kita wafat sampai di alam barzah nanti sampai kita masuk ke surga bersama-sama mereka tanpa didalui hisab fitnah siksa dan adab amin ya rabbala alamin berserri al-fatiha ya rabban naktarafna bi anna naktarafna wa anna asrafna ala lada ala lada asrafna fatub alayna taubah taghsil li kulli hawbah wa asturlana alawrati wa amin alrawati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'ir al khilani wa kulli di mahabba au jiratin au sohbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wajudan manna nabiktisab minna bil mustafa al-rasuli nahzha bi kulli suli bil mustafa al-rasuli nahzha bi kulli suli bil mustafa al-rasuli nahzha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi hidadat tashis sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i watanahi subhanakallahumma abil hamdika isyadu ala ilaha ilaha astagfirullahaladzim subhanallahumma abil izati ammizifun sahamun alam 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 alhamdulillah kita bacakan doa shifa untuk muhammad hussein nabil bin subriyanto dan semua yang sakit diantara kita atau diantara keluarga kita agar Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan menggantinya dengan kesembuhan lahir dan batin insyaallah ya syafi ya syafi ya syafi la syfai la syfauk syifaan la yugadil sagaman wa la alama ya kafi ya wafi irfa'anhum kula ta'abin syadid waqfihim minal haddi wal hadid wal marad syadid wal jayshil adid wajalhum nuran min nurik wa izan min azik wa nasrak min nasrik wa bahaa min bahaik wa ata'an min ata'ik wa hirasatan hirasatik ta'yidan ta'idika ya dal jalali wal ikram wal mawahib al-idham as'aluka an takfiyah min syarikul lithi syariknaka antallah khalikul akbar wassalallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ari suhabi wassalam wassalam al-fatihah